Kita buat LTDS-1, LTDS-2 karena material yang dipisahkan berbeda. LTDS-1, kernel utuh, LTDS-2 itu untuk kernel pecah. Kernel dan cangkang itu sudah terpisah secara sempurna di situ ataukah ada kemungkinan cangkang bakal terikut ke kernel? Kernel pecah itu kan ada kernel pecah yang besar dan kernel pecah yang kecil. Artinya kan dia posisinya beratnya lebih ringan dari yang sedang, tapi lebih berat dari cangkang. Ngomong ya? Ngerti ya? Baik Pak, disini mau bertanya seberapa banyak larutan yang akan kita pakai untuk mengolah, untuk memisahkan kernel dengan si cangkang tadi Pak. Oke, jadi larutan ini juga kita pakai standar, maksudnya standarnya begini, kita pakai aturan mahir. Karena kan dalam mengolah produk, untuk dapat mengolah bahan baku untuk menjadi produk, itu ada namanya biaya produksi. Nah biaya produksi ini yang harus kita kontrol. Kalau di pabrik itu harus kita kontrol. Kenapa? Semakin besar biaya produksinya, itu margin keuntungan nanti akan semakin mengecil. Kita mau jadi biaya produksi itu sekecil mungkin, dengan bagaimana caranya, itu yang harus kita kelola. Sehingga margin yang kita dapatkan itu nanti lumayan selisih, gapnya itu lumayan banyak, sehingga nanti ada keuntungan di perusahaan, sehingga bisa memastikan keberlanjutan operasional di perusahaan. Nah biayanya itulah tadi yang harus kita kontrol. Kontrolnya itu salah satu adalah penggunaan material yang kita olah. Penggunaannya itu yang seperti tadi, kalsium karbonat. Pak, seberapa banyak Pak? Nah idealnya, aturan yang kita gunakan adalah, 1 ton TBS itu kita gunakan 1 kilogram kalsium karbonat. Jadi perbandingannya 1 banding 1. 1 ton TBS yang kita olah, menghasilkan nanti kernel. Kernelnya itu pada saat kita pisahkan, itu 1 kilogram kalsium karbonat sudah bisa memisahkan itu. Aturan yang kita gunakan. Tentunya 1 banding 1 ini, itu nanti akan di-compare, akan di-verifikasi dengan SG, specific gravity yang digunakan. Jadi kalau 1 banding 1 ini cukup, untuk specific gravity yang kita mau tadi 1 sampai 1,12 tadi, kalau cukup berarti ideal penggunaan kalsium karbonatnya. Tapi kalau misalnya dengan 1 kilogram kalsium karbonat per ton TBSnya tadi ternyata masih kurang, ya harus ditambah kalsium karbonatnya. Karena target kita adalah mengutip sebanyak-banyaknya produk. Target kita itu, mengutip sebanyak-banyaknya produk. Sehingga kalau perlu ditambah kalsium karbonatnya, tambah. Tapi kan nanti akan jadi masalah. Masalahnya apa? Biaya produksi kita akan naik. Gambarannya begitu. Idealnya begitu. 1 ton TBS, 1 ton kalsium karbonat. Oke? Pak, izin bertanya, Pak. Tadi menjelaskan bahwa kalsium karbonat yang telah digunakan satu kali digunakan kembali. Nah, itu digunakannya berapa ulang kali, Pak? Oke. Jadi nanti posisi kalsium karbonat yang dipakai itu dipakai terus-menerus. Kan sistemnya tadi kan, kalsium karbonat, larutan kalsium karbonat itu kita aduk, ada tangki pengaduknya. Kemudian kita pompakan ke dalam satu wadah, wadahnya itu nanti terjadi pemisahan. Pemisahan, kemudian nanti setelah terpisah, masing-masing pemisahan ini kita saring lagi. Fungsinya kita saring itu adalah memastikan larutannya tadi turun, sementara produknya sudah terpisah. Setelah turun nanti digunakan kembali. Sirkulasi, terus sepanjang proses. Sepanjang kita ngolah. Kita ngolah sehari ini, berarti sehari ini kita hidupkan mesin itu. Mesin kelebat itu kita hidupkan seharian. Sampai TBS yang kita olah habis. Nah, pakai terus-menerus. Tapi nanti pemakaian terus-menerus ini, kita harus lakukan kontrol. Bagaimana melakukan kontrolnya? Yang pertama nanti harus kita cek spesifik grafiti. Apakah larutan ini berubah spesifik grafitinya? Kalau berubah spesifik grafitinya, makin berat atau makin ringan, itu nanti mempengaruhi produk yang akan ada. Contoh misalnya, larutannya kita mau 1,12. Sementara cangkang 1,14 posisinya. Atau 1,25, anggap deh. 1,20, kita ekstrimkan sekalian. 1,20. Sementara kernel itu di 0,9. Nyambung ya? Nah, dengan dia memisahkan kernel dan cangkang, dipakai terus-menerus, spesifik grafiti larutannya nambah. Kok bisa nambah, Pak? Karena kotoran-kotoran yang tadi masuk, itu kan tinggal di larutan. Sehingga spesifik yang tadi posisinya dia encer, karena larutannya kita buat larutan. Dan dia encer. Kemudian kita masukkan material yang mau dipisahkan. Setelah dipisahkan, kotoran-kotoran yang ada di material tadi kan nempel di larutan. Sehingga larutan yang tadinya encer berubah menjadi sedikit kental. Lebih kental. Pada saat lebih kental, ini menandakan spesifik grafitinya naik. Mosisinya. Karena lebih padat dia nanti bentuknya. Lebih kental. Mosisinya. Spesifik grafiti. Semakin dia kental, itu semakin mendekati salah satu material. Sehingga material yang tadinya harusnya tenggelam, nggak jadi tenggelam. Karena apa? Spesifik grafitinya mendekati. Nggak jadi tenggelam dia. Ngambang dia. Karena ngambang itu, kemungkinan dia bisa tertikut ke produk. Nah ini yang kita nggak mau. Posisinya. Itulah makanya harus kontrol. Kapan dikontrolnya? Pada saat operasi. Pada saat operasi. Nah kalau sampai dengan dioperasi nanti spesifik grafitinya nanti nambah, tambah air. Akhirnya harus diencarkan lagi dong. Posisinya. Nah ternyata setelah diencarkan lagi, eh masih kurang. Nah kalau gitu, tambah lagi kalsimu karbonat. Itu yang selalu dilakukan. Sepanjang operasi. Kalau begitu, indikatornya pak, tanda-tandanya di mana bisa kita lihat pak? Nanti akan kita lihat pada saat di keluaran cangkang. Cangkang yang dipisah tadi, keluarannya kita ambil. Periodik nanti kita periksa. Apakah cangkang yang keluar, ada nggak kernelnya? Kalau ada kernelnya, itu bahwasannya indikator. Bahwasannya larutan spesifikasi grafitinya sedang berubah. Artinya apa? Terjadi losses di cangkang. Kalau gitu, larutannya kita kembalikan ke kondisi normal kembali. Nah, ada nanti kondisinya, sudah kita tambahin air, kita tambahin kalsim karbonat, tambah air lagi, tambah kalsim karbonat, lossesnya masih tetap tinggi. Kalau gitu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita bersihkan tangkinya. Kapan itu kejadiannya? Ya, jangan hari operasi. Besok, sebelum operasi, kita bersihkan dulu. Semua kita kuras. Tangkinya kita kuras, kita masukkan air baru, kita masukkan kalsim karbonat baru, kita aduk baru, cek spesifik grafitinya, operasikan lagi di sini. Itu cara ngontrol. Kalau misalnya, dia dilakukan terus-menerus, apakah dia tidak bau, Pak, air di dalam tanpa itu? Kalau baunya, mungkin bau pastinya. Karena kan banyak material yang terikut di sana. Hanya saja kan memang, di stasiun itu, di stasiun kalsim, di stasiun non-encarnal ini, seluruh operator itu menggunakan alat pelindung diri juga. Apa aja alat pelindung dirinya? Ada nanti kita pasang, kita berikan masker mereka. Karena pada saat memasukkan kalsim karbonat, juga mereka harus menggunakan masker. Karena kan itu chemical, debu, das. Jadi nanti posisinya itu untuk menjaga kesehatannya mereka, itu kita berikan masker. Masker yang pakai respirator. yang ada saringan udaranya itu. Nah, terus kita kasih mereka itu air plug, penutup telinga. Karena apa? Di stasiun non-encarnal ini, karena dia posisinya nut itu harus dipecahkan, harus diangkat, harus dikeringkan, harus diputar-putar. Itu menyebabkan kebisingan. Nah, kebisingan itu nggak boleh juga merusak apa namanya, telinga di operator. Sehingga kita harus pasang air plug. Nanti kita berikan air plug. untuk mereka. Nah, untuk itu. Jadi, kalau baunya ya mau. Posisinya. Hanya-hanya mereka kita kasih masker untuk pada saat beroperasi. Pada saat mengoperasikan, mereka menggunakan alat peninggung diri. Lagi Pak, disini saya mau nanya ini Pak. Tadi kan sempat disinggung losis Pak. Losis kernel. Nah, di proses pemisahan ini ada kemungkinan terjadi losis. Nah, ada nggak sih Pak persentase losis yang dibolehkan dari pabrik itu sendiri Pak? Oke. Jadi kalau losis, nanti pabrik masing-masing akan mengeluarkan standar masing-masing. Karena nanti beda perusahaan itu biasanya beda losisnya. Kenapa? Losis itu kan sebenarnya adalah produk yang dibolehkan untuk dibuang. Nah, gitu. Jadi masing-masing perusahaan itu akan punya standar akan ketat sekali, gitu. Dan akan, angkanya itu akan dibuat sekecil mungkin. Angkanya akan dibuat sekecil mungkin. Nah, bagaimana dengan posisi losisnya ini? Ya, beberapa perusahaan itu ada yang pakai standarnya 2 persen, ada yang 1,5 persen, ya tergantung. Nanti mereka mau pakai totalannya ya, dari totalan semua kegiatan yang kehilangan kernelnya itu adalah totalannya. Nah, jadi mau dipakai seberapa banyak Pak? Ya, tergantung perusahaan. Tapi perusahaan pasti punya patokan di masing-masing. Nah, losis yang terjadi itu dimana saja? Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Ada 5 titik, ada 5 tempat, ada 5 titik untuk losis kernel ini. Yang pertama itu adalah di berondolan yang berikut di jenis yang kosong. Kemudian yang kedua itu ada nanti di fiber cyclone, tempat pertama kali pemisahan setelah keluar dari press tadi di fiber cyclone. Terus kemudian nanti ada di LTDS1, LTDS2. Tapi ini sering digabung. LTDS1 dan LTDS2 ini sebagai losis LTDS namanya. Kemudian nanti yang terakhir itu adalah losis di clayward atau hydro cyclone. Jadi ada 5 atau 4 poin terkait dengan losis kernel. Nah, ini yang di 5 tempat ini yang harus dijaga. Jaganya itu harus sesuai dengan standar muncul di masing-masing perusahaan. Tentunya tidak semua nut yang tidak terpecah. Ada yang tidak pecah. Ada yang tidak pecah. yang tidak pecah itu mana, Pak? Tidak ada Bapak jelasan. Oke. Yang pecah akan diikut proses selanjutnya. Yang tidak pecah, yang tidak pecah itu proses selanjutnya. Contoh misalnya, misalnya di ripple ini bisa memecahkan nut dengan diameter dengan diameter 10 mili, misalnya. 10 mili, 1 cm itu 10 mili. Atau 15 milimeter. Semua nut dengan diameter 15 milimeter masuk ke ripple mill, pecah. Nah, ternyata ada pada saat diolah, CBS diolah, itu nanti ada nut yang posisinya hanya 8 milimeter. Nutnya 8 milimeter. Pertanyaannya, pada saat nut 8 milimeter masuk ke mesinnya. Pecah enggak? Enggak, Pak. Bisa kemungkinan pecah, bisa kemungkinan enggak. Kapan dia kemungkinan pecahnya? Pada saat dia desak-desakan dengan yang 15 mili. Desak-desakan, ikut pecah dia. Bisa juga dia enggak pecah. Kenapa? Ya, karena kecil. Lewat. Nah, terus bagaimana ini, Pak? Ini tetap kita proses untuk diolah. Langsung proses di pemisahan. Pada saat di proses pemisahan, enak tadi yang posisinya enggak pecah, kemungkinan akan bisa turun di kernel bulat. Karena dia akan lebih berat dibanding dengan kernel yang sudah pecah. Jadi turun dia di kernel bulat. Pada saat dia turun di kernel bulat, nanti kernel bulat ini kemudian kita masukkan ke kernel silu, dikeringkan dari kernel silu, nanti keluar jadi kernel produksi. Nah, inilah salah satu penyumbang selain daripada kernel tadi. Yang kita sebut sebagai kotoran. Jadi nanti dia sebagai kotoran. Nah, kita enggak mau itu. Makanya nanti nut yang akan kita pecahkan, itu harus kita ukur. Sehingga apa? Setelah dapat ukurannya, kita setting alat pemecahnya. Sesuai dengan ukuran diameter. Sehingga nut yang masuk ke dalam mesin pemecahnya, semuanya pecah. Cara ngukurnya itu gimana? Cara ngukurnya, nanti kita itu, kita buat alat namanya nut atau kernel histogram. Kita buat alat, caranya bagaimana? Diameter kernel, diameter kernel, itu kita ukur posisinya. Atau alatnya, kita buat alatnya itu dengan ukuran, kita buat lubang dengan ukuran diameter. Diameter nut. Ataupun diameter kernel. Jadi posisinya misalnya, kita buat diameternya, kita buat lubang dengan diameter satu, apa namanya, lima milimeter atau sepuluh milimeter misalnya. Sepuluh milimeter, kita buat sepuluh milimeter diameternya. Tapi posisinya kita buat lubang sepuluh milimeter ini, kan posisinya nut itu enggak bulat. Nut kan enggak bulat, nut itu kan cenderung lonjong. Nah kalau hanya kita buat bulat, kan kemungkinan enggak bisa masuk. Makanya nanti kita buat lubangnya itu, lubangnya itu lebarnya itu adalah diameter X-nya, sementara panjang lubangnya itu kita buat dua kali diameter X-nya. Jadi buat lubangnya itu adalah X dikali dua X. Nyambung ya, kalau kita contohkan tadi diameternya itu X bisa 10, 12, 15, bisa ya, 10, 15, 20, 25, kita buat. Jadi X lebarnya, sementara panjang lubangnya adalah dua X. Nyambung ya, nah itu kita buat lubang seperti itu dan nanti semua nut dengan ukuran yang sudah kita buatkan, kita masukkan ke dalam lubangnya. Kita masukkan, semua nut itu kita masukkan. Enggak masuk ke lubang yang lebih besar, enggak masuk ke lubang yang lebih besar, enggak masuk ke lubang yang lebih besar, enggak masuk ke lubang yang lebih besar lagi. Sampai semua nut sampel yang kita ambil ini semuanya dapat. Sampelnya satu kilo kita ambil, kita ukur nutnya, kemudian nanti di masing-masing itu kita catat. Kita catat jumlah dan beratnya. Yang masuk ke sini berapa, 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 yang masuk ke sini berapa. Setelah dapat beratnya, kita buat persentasenya. Di lubang ini berapa persen, 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 nanti persen yang paling besar itu kita gunakan sebagai acuan untuk setting alat pemecah persen yang paling besar misalnya yang persen 20mm itu jumlah persentasinya terbesar jumlah persentasinya 80% nah itu nanti kita gunakan sebagai setting, jadi kalau kita mau setting kita setting adalah 20mm untuk di pemecahnya mesin pemecahnya, jarak gap antara rotor sama stator posisinya, jadi nanti ini statornya, ini rotornya mutar-mutar jaraknya itu kita bisa setting 20mm, sehingga semua nut yang masuk, itu kita harapkan bisa pecah nyambung, nyambung disini, itu caranya nah, terus bagaimana pak nut yang tadi lebih besar-besar pak misalnya nutnya 25mm pak, sementara kita setting disini 20mm pada saat yang masuk 25mm tetap pecah gak? tetap pecah tapi resikonya apa? kernelnya juga ikut pecah pada saat kernelnya ikut pecah nanti keluarnya adalah kernel pecah nah, kernel pecah untuk produk kita mau gak lebih dari 15% begitu cara setting operasional di stasional nah, disini kita sudah membahas tentang pemecahan, pemisahan dan ada satu lagi nih pak, yaitu pengeringan, pengeringan yaitu di kernel silo, itu pengeringannya dari klebat dari yang basah menuju kita mau keringkan lagi, apa seperti apa? jadi kan tadi ada yang keluaran klebat nah, di LTDS 1, di LTDS 2 sama di klebat kita juga ini harus punya komposisi namanya komposisi itu artinya apa? yang harus dipisahkan itu kita mau ada angkanya nih artinya begini yang mau kita karena tadi kita perbandingan untuk penggunaan bahan kimianya kalsium karbonat tadi adalah 1 ton TBS 1 kilogram kalsium karbonat artinya kan yang mau kita pisahkan menggunakan sistem basah ini gak boleh banyak-banyak dong 1 ton bandingnya cuma 1 kilo disini gak boleh banyak-banyak prinsipnya itu dulu gak boleh banyak-banyak kalau gitu untuk tidak banyak-banyaknya harus kita tentukan komposisinya perbandingannya komposisinya kalau gitu bagaimana pembandingannya? yang kering itu 80% yang basah hanya 20%nya yang kering 80% yang basah hanya 20%nya nah, yang kering 80% kan kita bagi 2 lagi tadi kita bagi 2 kan yang kering 80% ini apa aja? LTDS 1 LTDS 2 kita bagi 80% kalau gitu memang yang pecah sama yang bulat kita mau kernelnya banyak yang mana? yang bulat dong karena kan kita setting alat pemecahnya tadi untuk yang bulat untuk yang bulat kalau gitu yang bulat harusnya persentasinya lebih besar sehingga nanti persentasinya adalah 50% 30% 20% sehingga totalnya dapat 100% jadi yang basah dari kelebat itu gak banyak sedikit hanya 20%nya tapi dari semua kernel baik dia yang kering maupun kernelnya yang basah pemisahannya itu semuanya harus dikeringkan harus dikurangi kadar airnya sampai dengan 7% kalau tadi kadar airnya 15% atau 14% dikeringkan dia dipanaskan sehingga kadar airnya tinggal 7% itu nanti yang akan kita jual kita masukkan ke dalam kernel silu nanti di kernel silu kita panaskannya posisinya kita masukkan kita masukkan ke dalam kernel silunya bentuknya tabung kita masukkan ke dalam kita tiupkan udara panas ke dalam udara panas kita masukkan ke dalam sehingga nanti di dalam sini terjadi pemanasan kernel yang ada di dalam sini terjadi pemanasan itu kita butuh waktu waktu menunggu sampai dia kering nanti kita sebut retention time waktu sampai dia menunggu sampai dia kering nah kering masuk terus dipanaskan terus masuk terus dipanaskan terus masuk terus dipanaskan terus masuk terus dipanaskan sampai kernel silunya penuh Sampai kernel silonya penuh Kemudian yang di bawah Keluarannya Keluarannya pada saat kita buka Keluarannya kita periksa Apakah kernelnya kering Atau masih basah Kalau masih basah Udah kita keluarin Kalau kering Kita keluarin Bagaimana cara ngeceknya Saat ini visual Visual Saat ini visual Tapi Kernel produk ini Kernel produksi ini Itu nanti kita ambil Sebagai sampling Nanti kita ambil sampelnya Kita analisa Jadi kita cek Seberapa lama dia di dalam tabung Seberapa kering Materialnya Kita cek Nanti di laboratorium Kita cek kadar air Kernel produksi Jadi posisinya kita panasin Itu proses pemanasan Lalu suhunya berapa Yang bisa kita pertahankan Nah Jadi nanti suhu masuk Di sana itu 50 derajat 60 derajat 70 derajat Itu Perbedaan suhunya itu Bertahap Jadi di bawah 50 derajat Eh sorry Ya 50 derajat Kita masukkan udara panasnya 50 derajat Yang di tengah itu 60 derajat Yang di atas itu 70 derajat Karena di atas Lebih basah Dibanding yang di bawah Sehingga nanti temperatur itu Lebih rendah di bawah Tapi yang di bawah ini Sudah dipanasin dari atas Sehingga lebih kering Pada saat dia udah kering Bisa kita keluarkan Sebagai kernel produksi Baik terima kasih pak Pada diskusi kita kali ini Saya coba simpulkan Bahwa pada Sesiun Nut dan kernel ini Ada tiga Proses Yaitu Pemecahan Pemisahan Dan pengeringan Pemecahan Yaitu menggunakan Alat yaitu Ripple Mill Pada pemisahan LTDS 1 LTDS 2 Dan kelebat Pada LTDS LTDS ini Yaitu pemisahan Dengan cara Atau metode kering Dan pada kelebat ini Metode basah Dengan menggunakan Kalsium karbonat Dan pada Proses yang ketiga Yaitu pengeringan Yaitu di kernel silo Dapat dipertahankan Sungunya Yang di bawah 50 derajat Yang di tengah 60 derajat Yang di atas 70 derajat Baik Terima kasih Pak Alexi Pada hari ini Demikianlah Video kami Pada hari ini Semoga Video ini Dapat bermanfaat Bagi kita semua Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih